Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Ramadeva Kusanto, SMK1 Semarang, khususnya Bukusan PKR. Ini suara mesin sudah enak. Saya akan menerangkan beda tipe mesin diesel dan mesin bensin yang pernah saya pungkar 4G31 dan yang ini 4G56S itu tipe mesinnya menggunakan bentosan tolar atau diesel. Kenapa beda tipe mesin diesel dan mesin bensin? Karena dia enak kalau mesin selat tenaganya lebih besar dan mesin panas. Tipe mesin diesel ini disebut mesin 4 langkah, yang disebut mesin 4 langkah terdiri dari langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Itu langkah hisap ketika seker ingin ke TTTFB, klep hisap itu terbuka dan darah murni masuk. Langkah kompresi kedua klep itu tertutup, seker menuju ke TTTFB. Dan langkah usaha ketika seker menuju ke TTTFB, kuat solar kemudian terjadi meredakan dengan yang suhu tinggi. Langkah buang seker menuju TTTFB, klep buang, buka, dan keluar ke sisa-sisa pembakaran tadi ke penujuan apot. Nah, tipe mesin bensin noktanya lebih tinggi daripada solar, yaitu ini mesin diesel tetap manas dan tenaganya besar. Itu tipe mesin keluar, tenaganya besar karena mesinnya lebih tinggi mesin diesel daripada mesin bensin. Itu penjelasan dari saya tentang mesin diesel dan mesin bensin. Sekian terima kasih semoga bermanfaat. Nanti akan ada video-video lanjutan tentang pokok mobil. Mungkin nanti akan ada video-video lanjutan dan dipotosin selain pagi itu ada banyak. Sekian terima kasih bermanfaat. Ini mesin sudah terjadi, sudah jadi, siap untuk jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menonton! Yang ini berj panic! Kami ingin menonton! Bersiutnya, ketika tidak bisa bermanfaat. mesin semua ini itu pasti saya-saya berterima kasih saya desa 1 sekali makasih wassalamualaikum